Boneka Bobby menyadari bahwa ada seseorang dibalik Gordon yang sedang bersembunyi Dengan pikiran liciknya, dia mengambil gunting di laci dan langsung melemparkannya Sialnya nih guys, gunting itu menancap tepat di perut suami Tara Wah, serem banget gak sih boneka Bobby ini? Dan seakan belum puas dengan hal itu, boneka Bobby berniat untuk membunuh suami Tara Namun untungnya, suami Tara sempat menendang boneka Bobby hingga terjatuh Setelah itu, Tara pun mengajak suaminya untuk kabur dengan menggunakan lift Namun karena liftnya macet, mereka akhirnya kabur melalui tangga darurat Namun lagi-lagi, sialnya saat mereka turun, tiba-tiba entah dari mana boneka Bobby muncul Dan langsung menusuk kaki suami Tara hingga mereka terjatuh Tapi untungnya, lagi-lagi mereka berhasil kabur dari boneka Bobby Nah, saat Tara akan memencet lift, tiba-tiba Boneka Bobby memukul suami Tara hingga terjatuh ke atas mobil Tara pun terpaksa meninggalkan suaminya yang dalam keadaan sekarat untuk pergi ke sebuah pemakaman Tara berniat untuk menggali makam milik adiknya Wah, buat apa ya guys? Yuk cari tahu jawabannya di part selanjutnya Dan pastinya, tetap di snack video dong Dan tentunya, channel Movies Area Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!